Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar sahabat youtube dimanapun anda berada Apa kabar untuk info harga sawit hari ini Marki cek Mari kita cek Kembali lagi di channel youtube sawit jambi Info mengenai sawit setiap harinya Hari ini hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 Pertama untuk harga CPU di KPBN Harga CPU di KPBN terupdate 7 Agustus 2023 turun tipis Rp19 per kilogram Info sawit Jakarta Harga minyak sawit mentah CPU pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN Tercatat turun menjadi Rp10.855 per kilogram Pada Senin 7 Agustus 2023 Dengan demikian harga CPU terdapat penurunan sekitar Rp19 per kilogram Bila dibandingkan dengan harga CPU pada Jumat 4 Agustus 2023 Yang mencapai Rp10.874 per kilogram Dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN Harga CPU untuk Belawan dan Dumai ditetapkan Rp10.855 per kilogram Harga CPU talang duku dibuka Rp10.705 per kilogram Terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.590 per kilogram Lantas harga CPU untuk wilayah Lampung dibuka Rp10.705 per kilogram Terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.350 per kilogram Harga CPU di Palembang dibuka Rp10.705 per kilogram Terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.615 per kilogram Penurunan harga CPU di KPBN ini serupa terjadi pada perdagangan di Bursa Berjamka Malaysia Yang juga mengalami penurunan Dilansir Reuters Patokan kontrak harga minyak sawit berkode FCPUPC3 Untuk pengiriman Oktober 2023 di Bursa Malaysia Dari peta tips exchange turun Rp1 atau turun sekitar 0,03% Menjadi Rp3.858 per metrik ton selama awal perdagangan Baik sahabat Youtube dimanapun Anda berada Kemudian kita persuskan dengan harga TBS sawit terupdate hari ini Untuk di merangin jami di tingkat PKS Harga masih Rp1.875 per kilogram Kemudian ada teman-teman kita yang komentar Pernah pertama ada Sunarti di Riau Rp1.820 Kemudian Ismania Di tempatku Rp1.600 juga di Riau Riaunya di Pekanbaru Kemudian ada Yanti Gemoy Di Jambi Rp1.600 Kemudian ada Daiton Di Bengkulu Rp1.650 di Ram Lanjut ada Tulkanain Sumsal Oki Rp1.600 di Lapa Lanjut ada Moro Alpes Masih standar Rp1.540 di Lahan Masih normal kayak tahun 2018 Masih dikuasai oleh asing Kemudian ada Nila Sulastri Hari Jumat Rp1.800 per kilogram Rokan Hulu Riau Kemudian ada Gobeks Linggata Subulus Salam Rp1.700 di Ram Atau Tengkula Kemudian Mumuh M Mariana Banyu Asin Palembang Rp1.770 di Pinggir Kebun Lanjut ada teman-teman kita Supandi Putri Muratara Musirawas Utara Rp1.650 di Lokasi Kemudian ada Choles VLF Rp1.650 ke Petani Daerah Rengat sekitar Lanjut ada Subur Tempat saya Rp1.650 Kemudian ada Arianto Utmandiri Samping Kotim Rp1.850 di Pengepul Patih Padanglawas Rp1.900 Sulhan Aurel di Kabupaten Pali Di Ram Rp1.750 Chang Husin di Pabrik RWK Kalimantan Barat Rp2.250 Rahma Yani Merlun Jambi di Pabrik MSJ Rp2.060 Rp2.060 per kilogram Baik sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Demikian dulu info dari Sawit Jambi Mengenai harga TBS Sawit Versus harga CPO Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap Jangan lupa tulis kolom komentar Berapa harga sawit di daerah masing-masing Agar bisa saling info mengenai Harga sawit di daerah masing-masing Dengan teman-teman lainnya Demikian saya Akhiru Wabilahitopikul Hidayah Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya